Intro Salam jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu kembali dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Yusnus Pela Rosa Renungan Harian kita pada hari ini saya beri judul perkataan yang menguatkan yang didasarkan pada kitab Amsal 16 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24 saya akan bacakan untuk kita semua siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyangkinkan akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang jemaat yang terkasih dalam sebuah eksperimen di sebuah lembaga riset kesehatan ditaruhlah zat pemicu alergi pada kulit yang menyebabkan gatal di dua kelompok pasien sukarelawan kemudian pada kedua kelompok diberikan perlakuan yang berbeda salah satu kelompok diberikan kata-kata yang menguatkan kata-kata yang positif kata-kata yang menenangkan dan menghibur oleh dokter dan pasien yang merawat sedangkan kelompok yang lain tidak dari hasil penelitian kelompok pasien yang menerima kata-kata yang menguatkan oleh dokter dan perawat menunjukkan kondisi yang lebih baik dan gatal-gatal yang dirasakan tidak separah mereka yang tidak menerima kata-kata penguatan dari eksperi ini diambil kesimpulan bahwa kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menegukan, kata-kata yang menghibur ternyata berpengaruh positif pada pengulihan seseorang kata-kata yang menguatkan memang sangat berguna dan bisa memotivasi pendengarnya untuk menjadi lebih baik sebaliknya kata-kata yang melemahkan bisa membuat pendengarnya kehilangan semangat dan putus asa dalam hidup sehari-hari tak jarang kita lebih rajin mengamati pada hal-hal yang kurang dari seseorang dan kita menyampaikan kritik dengan lisan yang tajam dan lebih menutup mata dalam melihat hal-hal yang baik dari seseorang dan menyampaikan pujian dengan lisan yang memotivasi dan menguatkan saudara kritik itu baik tetapi akan menjadi buruk jika disampaikan dengan lisan yang tajam apalagi dengan tendensi yang negatif itu akan melemahkan dan melukai hati lalu bagaimanakah perkataan yang menguatkan itu perkataan yang menguatkan dari seseorang yang disebutkan sebagai anak Tuhan berdasarkan bacaan kita tadi hal pertama adalah perkataannya manis bukan perkataan yang manis di bibir lain di hati tetapi perkataan yang manis yang didasarkan dari hati yang bijak dan berpengertian seperti yang tertulur dalam angsal 16 ayat 21 orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan artinya perkataan yang diolah dengan rasa dan disampaikan dengan lemah lembut disampaikan dengan penuh kasih perkataan yang dipikirkan terlebih dahulu tidak asal bicara melihat kondisi dan tempat disampaikan dengan lisan yang baik dan bijaksana perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang akan membuat orang lain yang mendengarkan dibangun dikuatkan dihiburkan serta didorong ke arah yang lebih baik yang kedua bicaranya meyakinkan didasarkan dari akal budi Amsal fasal 16 ayat 23 hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan artinya berbicara sesuai dengan fakta sesuai dengan data punya landasan tidak bohong tidak mengada-ada tidak munafik atau bermuka dua jujur dalam menyampaikan segala sesuatu dan dengan tulus terkadang menyampaikan fakta itu bisa menyakitkan tetapi sebagai anak Tuhan kita memiliki hikmat untuk menyampaikan kenyataan tanpa melukai perasaan memberi tahu tanpa terkesan mengurui menegur tanpa terkesan menghakimi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar berhati-hati dengan mulut dan ucapan kita agar karena kekuatan dari perkataan itu sangat luar biasa ia lebih tajam dari pisau dan lebih meninggalkan bekas dibanding dengan luka gores apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita termasuk keteladanan dalam mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu dan dalam kesetiaanmu itu kata Timotius fasal 4 ayat 12 saudara-saudara setiap apa yang kita katakan memiliki konsekuensi ucapan kita dapat membawa sebuah inspirasi dan kebahagiaan kepada orang lain atau bisa jadi ucapan kita juga dapat menimbulkan kesedihan dan luka kepada orang lain oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati tentang apa yang hendak kita katakan Amsal 16.24 kiranya selalu mengingatkan kita bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang menjadi perlindungan kita dan menjadi insurpeksi bagi kita hal apa yang sering kita ucapkan kepada sesama ucapan yang melemahkan atau yang menguatkan Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton!